hei yo bentar ya Jadi sebelum kita mulai gua mau kenalin dulu word yang namanya sewa SSU ya jadi ini adalah word yang sering gua beritahu ke kalian jadi word ini itu untuk melakukan ya gacha jadi jasa gacha SSU spirit storage unit di sini Oke kita akan melakukan word-tour jadi kalau kalian baru masuk ya baru masuk word kalian bisa baca-baca dulu nih rus-rusnya kalau mau beli nih kalau mau jadi admin gitu ya kalian baca-baca dulu pokoknya semuanya baca ya di sini juga ada revan ada ada cara pengambilan bonusnya gimana kalian bisa baca dulu nah langsung aja masuk ke tengah dan di sini kalian langsung ke tempat red ya tempat red-red area nih kalian bisa jualan yang berhubungan dengan ghost atau SSU di sini coy selge ij seljar kalian bisa jualan di sini terus kalau kalian mau gacha-gacha kalian bisa pilih-pilih nih rumrum atau admin-admin yang ganteng-ganteng ya kalian bisa pilih-pilih adminnya misalkan ke sini universal lain nah kalian tinggal beli aja Bang gua mau beli gacha SSU gitu kan tinggal langsung transaksi negosiasi langsung jebret aja gacha semoga kalian mendapatkan BCS ya dan sayang sekali ya untuk even 50DL nya di sewa SSU itu sudah ada yang dapet coy jadi udah ada yang dapet satu rum dapet 5 DCS dan dia itu mendapatkan 50DL ya dari ownernya langsung jadi sekarang untuk eventnya ya ya kembali normal alias kalau misalkan kalian dapet DCS di hari ini atau hari esok gitu ya kalian akan mendapatkan 1DL bonusnya jadi udah nggak 50DL ya buat kalian nih nanti yang nanya-nanya Bang kok udah nggak ada even 50DL nya itu udah ada yang dapet coy mungkin nanti juga akan berbeda event ya so pasti sih akan langsung diberitahu oleh ownernya dan berhubung nih owner yang enggak ada ya owner nya kebelet berak kayaknya coy dia mules ya anjing ajakin record malah aduh gua mules anjing parah banget jadi disini gua ditemeni oleh ownernya saya sewa SSU sama Yud Suhon ya tangan kanan juga nih selain si Mansur Mansur ya ini Yud Suhon juga tangan kanan kalian bisa langsung aja main ke sewa SSU kalau misalkan kalian mau gaca-gaca SSU atau kalian mau beli-beli rum ya menjadi admin di sewa SSU nih ada room yang dijual tuh sel room ada room-room yang dijual ini auto peps banget coy ini gimana ya wordnya rame sekali jadi kalau kalian beli rum di sini dijamin nggak akan nyesel ya terus juga kalian bisa aja hoki di sini kalian langsung aja main atau gaca di word yang namanya sewa SSU Yaudan hello guys apa kabar kalian semuanya coy semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian jangan sampai sakit ya dan gua sudah kembali lagi udah lumayan enakan nih Coy badannya dan sepasti kembali lagi bersama Piki di sini dan juga Yupiw ya jadi kalau misalkan pakai Yupiw kita akan lanjutin lagi rotu 50 eh berapa sih rotu BGL coy nah jadi sebelum kita mulai ke video intinya kalian harus bayar parkir dulu caranya itu gampang banget kalian tinggal like video ini lalu kalian share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga kalian komentar pokoknya komentar apa aja terserah Coy ya pokoknya komentar mau saran mau kritik mau cacian mau makihan ya oke oke jadi kita lanjutin lagi kemarin sudah melakukan Harvest si SSU nya ya kita massproject SSU kan dan gua sudah melakukan Harvest pas waktu Subaton ya waktu live streaming Coy Bang nama ZDD apa kok keren yang biru ya itu baru Cok pakai mutan yang biru bajunya ancus blue ancus blue level 6 sepatunya bani sleeper sleeper bani eh bani apa-apa ya yang putih itu terus briefcap atasnya polar bear polar bear warnain makai biru pakai hellfire udah jadi set itu dulu besi aja sambil record yoi aku sambil record Cok Halo Bang halo emnova Bang di tengah ada tulisan tuh nih lemah ya Cepet akan tuh lihat nama nih ada-ada tulisannya Cok koneksi dengan sorry terputus silahkan cek koneksi riset browser kalau di browser hilang dong itunya hilang maksudnya ada suaranya dong Dede Poseidon Dede Poseidon kan enggak pakai itu Cok nggak pakai Trisula pakainya gel staff-staff of gel di ini warna orang anjir Oh yang orang yang orang mau udah pernah aku bahas itu itu ada di short short YouTube nya di channel ini aja iya di shot ada di tiktok ada di gigi juga ada Wow topeng warga mesbat betap sekarang Oh tentu worth it jarang ada orang yang yang sanggup ya mesbet tetap karena keras tapi profitnya asik sih bentar aku ambil thumbnail dulu Cok ih sapi naik-naik ampun dah oke jadi langsung aja kita lihat dulu ya sampai mana nah ini dia blognya coy yang gua dapet ya kemarin yang itu totalnya dapet Oke kita lihat lagi sekali lagi ini 4000 ini 123456789 10 11 12 13 14 15 15 kali 23000 ya 3004 berarti 4000 ditambah 3004 yaitu 7004 blog SSU spirit storage unit dan disini gua mau cek cek harga dulu ya cek harganya kita bisa ke discord ih mo kalau misalkan di word in game-nya ini enggak ada orang yang jual Oke kalau mau cek di in game kalian bisa ke bayar SSU ya by SSU nah ini ada yang jual dua per WL di itme ini spammer ya alias tukang promosi terus kalau misalkan di sini Wow ini worthnya di silent coy nah jadi bakal susah ya kalau misalkan kita promosi di in game Oke untuk di itme juga udah dia dua per WL cek oke deh mungkin gua akan cek dulu ke discord discord dan promosi gua akan pindah-pindahin dulu deh SSU nya ya sip langsung aja gua mau pindahin dulu ke word jantop ya jantop is my word top cew nah tapi di sini belum ada pending ya mungkin gua akan beli pakai gem saja deh sip kita beli tiga ya dua untuk blognya satunya untuk jualan sit-nya coy nice jadi gua akan pindah-pindahin dulu dulu nih blok-blok sama sit-sitnya gua akan pindahin ke sini terus sitnya disini Oke gua pindahin dulu ya let's go oke sekarang kita tinggal set harganya aduh surga surga abis deh ya jadi disini untuk nentuin harganya ini antara kalian bisa jual dua persatu atau tiga persatu kalau tiga persatu itu terlalu murah ya coy ya dan disini kalian bisa lihat untuk orang di discordnya ihemo itu ada orang yang yang mau buy itu di rate 200 per 75 kurang lebih kan berarti ratenya 2,6 per WL ya terus juga ada yang jual 200 per 85 kurang lebih untuk ratenya 2,3 per WL Wow jadi kalian bisa jual kalau misalkan nggak mau defending alias kalian juga mau nungguin di word ya pas jualan kalian bisa jual koma-komaan 2-3 per WL nya misalkan gua mau jual 2,5 per WL itu bisa aja coy tetapi kalau misalkan kalian jual defending sih lebih baik kalian jual dua persatu ya sebenarnya untuk tiga persatu juga sama-sama profit gitu ini kalau misalkan gua jual nih tiga persatu ya kan totalnya ada 7004 nih itu gua kurang lebih bisa dapet 23DL coy berarti kan sudah profit banyak sebenarnya untuk jual tiga persatu juga tetapi kita nggak mau merusak harga kita ikutin harga yang ada atau orang-orang yang jual di komunitas coy jadi orang jual di discord segini di jual di ingamnya segini ya udah nggak usah diturun-turunin seperti itu coy dan untuk sitnya mungkin bisa satu persatu soalnya kan harga bloknya 2-3 persatu ya sebenarnya bisa aja 2-2 WL satunya bisa aja tapi nggak ada yang beli so pasti ya jadi gua akan promosi dulu kalau di ingame kayaknya bisa sesekali aja gua akan promosi di discord dulu discordnya ihemo ya atau gua juga nanti tanya ke owner sewa SSU apakah ada admin yang mau ngetek nah jadi sewa SSU ini kan tempat gacha dari spirit storage unit ya SSU berarti kan adminnya juga pasti butuh-butuh SSU coy jadi kalau misalkan nanti gua tanya nih ke owner atau ke admin-admin ada yang mau tag SSU ya ya gua jual ya ke adminnya sih ini salah satu alternatif untuk kalian nih yang mau jualan SSU kalian bisa pergi ke world-world tempat gacha SSU ya kalian tawarin aja ke admin-adminnya nih yang rame misalkan ada yang mau ngetek ya ya berarti dia butuh SSU seperti itu coy nanti tinggal tawar menawar aja tinggal negosiasi coy Oke jadi gua akan promosi dulu di discord dan juga gua cari-cari admin apakah ada yang mau ngetek SSU seperti itu cek kalau misalkan ngetek semuanya nanti gua akan dropin juga SSU nya just ya jadi gua dapet coy bayernya ya dan gua dapet di discord ini udah negosiasi udah ngobrol 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 sampai dapet harga fixnya katanya 2,7 anjir aduh mendekati 3 per WL ya jadi enggak apa-apa lah ya kita langsung aja sesuai di chat tadi ya total ada 7004 ditnya mau enggak apa-apa ditnya ada 109 satu persatu oke dia enggak mau sama sitnya ya udah nggak apa-apa berarti di bloknya 7004 dibagi 2,7 berarti 2594 ya coi ya dia masih kekeh ya pengen 3 per WL coi padahal dia dicet udah fix katanya ya udah 2,7 gua teks bang ngamuk-ngamuk dia coy oke deh nggak apa-apa ya total 2594 plus fan pending satunya berapa ya 26 dah buletin nggak apa-apa oke jadi waduh apa sih ya ampun bayarnya capruk coy oke lumayan ya sip jadi sudah selesai nih ngejual blognya tinggal kita ngejual seatnya coy thanks bro enak berarti tinggal kita jual SSU seatnya nih coy seatnya satu persatu laku nggak ya hmm masa dua persatu sih ya udah deh kita sambil nunggu aja coy gua akan drop dulu tadi profit kita eh tadi total jual kita 26 ya gua akan drop dulu disitu tinggal kita nunggu seatnya coy seatnya kalau laku ya syukur ya kalau enggak ya udahlah ya berarti ini nanti sambil kita buka toko pending ya sambil ngejual SSU seat coy oke oke deh berarti untuk seatnya mungkin kita jualan santuy aja ya nanti aja deh biar nih jantop kagak sepi-sepi banget kan nggak ada pendingnya sama sekali itu tadi baru beli pending malah di malah sekalian dijual ya karena kita nggak punya gross can alias kalau nyewa juga ribet banget coy jadi ya udahlah sama pendingnya ya kita jual untung orangnya mau ya sih jadi mungkin kita akan hitung-hitung total penjualan total profitnya total modalnya dari mesproject SSU ini coy ya jadi 26dl ya ini kita taruh dulu aja aja di sini tip 26dl kita balik dulu ke farmnya Nah untuk modal dari mesproject SSU ini 745 wl ya dan itu tidak termasuk full pack kalau misalnya termasuk full pack ya 8-9 dl lah mungkin ya untuk gemesnya juga lumayan nih dari total mesproject gua dapet ya kurang lebih 250 ribuan nih tadi kan kita pakai terus gua juga pernah pakai buat ngeluasin backpack jadi kalau untuk profit clean gua nih ya untuk si upew 26dl dikurangi 745 ya ya gua profit disini sekitar 18dl 55 wl coy oke jadi kalau misalkan kalian full packnya beli ya kurang lebih profitnya 15dlan ya berarti kan hampir sama kayak kita melakukan mesproject science station ya cuma kalau menurut gua untuk sense station sama SSU ini lebih mudah lebih enak ya SSU karena gua juga udah pernah bilang ini untuk chartnya gua perlihatkan sekali lagi coy ini untuk chart fullnya jadi disini tuh paling gampang banget ya maksudnya ngefarmnya enggak terlalu capek-capek enggak terlalu keras-keras coy dari semua item disini itu rata-rata untuk jumlah hitnya 3-4 hit aja coy yang lumayan agak keras yaitu dead spike sama port bulis aja sisanya empuk-empuk banget jadi makanya enak banget untuk kita melakukan mesproject si SSU ini dibandingkan science station ya dan menurut gua untuk science station itu Uduh langkahnya agak panjang ya mulai dari toilet beta terus juga military radio itu kan lumayan-lumayan ya untuk jumlah-jumlah hitnya dan profitnya pun tidak terlalu jauh ya malah lebih mudah SSU dan profitnya juga bisa dibilang kalau misalkan harganya lagi naik gitu ya dua persatu itu itu profitnya udah lebih mantep lagi coy jadi untuk mesproject kita kali ini sudah selesai sudah beres SSU ya kita dapat 26 dl berarti dl total kita jadi 46 dl nih coi ini setnya belum kejual ya kalau misalkan setnya kejual ini nambah 1 dl jadi 47 dl kita Wah sudah 50 dl lagi aja ya Oke mungkin next project kita ngapain ya apa mesproject atau buka toko dulu terus juga farm science station juga masih ada kan Apakah kita profitan science station dulu gitu kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya apa pasaran kalian tentang profitannya atau enggak kalian nih lagi takut gitu ya mau coba sesuatu tapi kalian bingung gitu takut atau enggak punya modalnya pengen tahu tapi profitnya berapa kalian bisa tulis aja di kolom komentar siapa tahu nih up atau si debu nanti bisa bikin sampel dulu alias pembuktian dulu untuk profilan kalian dan kalian bisa coba seperti itu coy Oke mungkin untuk series up kali ini sampai sini dulu aja ya ini penutupan dan penjualan si mesprojectnya sudah kalah terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa kalian bayar parkirnya ya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata kesalahan informasi kalian bisa perbaiki aja di kolom komentar kalau misalkan gua salah coy Oke sekali lagi terima kasih sampai ketemu di next video atau next live streaming dan Tararenku dadah selamat menikmati